Yang ini harus menjadi perusahaan, kemudian regulasi Pak, kemarin juga kami singgung. Seperti pupuk, kenapa enggak dibikin penyederhanaan aja? Ada regulasi perempuan hulu sampai hilir. Sehingga produsen ini juga jangan berbenturan terus dengan para distributor dan dengan para petani. Padahal sekarang pupuk ini Pak, di gudang melimpah. Tapi karena ada sistem tadi, yang sampai sekarang ini masih antara IPUBER kartu tani, IPUBER kartu tani, ini menjadi kendala. Udah lah putuskan aja, mana yang terbaik itu diputuskan. Kalau kartu tani itu memang tidak bagus, putuskan sehingganya ada single. Single atau catu ketentuan menggunakan KTP IPUBER, itu aja. Dan disosialisikan terus menerus. Nah kemudian tentang regulasi ini Pak, untuk bagaimana menyatukan terhadap kebijakan-kebijakan yang melibatkan berbagai sektor. Bagaimana kita belajar dengan undang-undang cipta kerja. Kita bikin omnibus do kusuh pertanian. Sehingga nanti Bapak punya duduk bersama, kebersamaan antara Kementerian Baga 1 yang lain. Untuk menuju satu tujuan yaitu tercapainya negara yang berdaulat masalah pangan dan kemudian Bapak sebagai komandernya disitu.